Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Abang Juz di channel Gebang Gidew dan semoga hari ini teman-teman dalam keadaan baik ya dan dilancarkan rezekinya, amin nah pada video saya kali ini, saya ingin berbagi cara registrasi atau cara daftar pegadaian digital ya supaya teman-teman ini bisa menabung emas tanpa harus pergi ke pegadaian terdekat ya nanti untuk menabung emasnya itu bisa lewat HP ya, lewat HP Android ataupun iPhone teman-teman ya nah sebelum mendaftar, siapkan untuk kartu KTP ya teman-teman, karena untuk KTP itu penting ya oke, nah jika baru pertama kali, silakan teman-teman download saja dulu untuk aplikasi pegadaian digital ya pegadaian digital, kebetulan untuk saya ini sudah ada ya, sudah saya install dan sebenarnya sudah saya pakai beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ya teman-teman, nah lalu disini teman-teman klik belum punya akun ya nah disini ya teman-teman itu nama sesuai KTP ya, lalu nomor handphone ini penting ya nomor handphone yang aktif, lalu email juga yang aktif ya ini email gmail ya teman-teman, selanjutnya teman-teman isi saja persyaratan ya sesuai dengan ATP yang teman-teman punya oke, kebetulan untuk saya ini sudah ada teman-teman, sudah registrasi ya sudah berhasil akunya sudah dibuat nah setelah berhasil masuk ya, seperti ini untuk menghubungkan kartu atau tabungan pegadaian nah supaya teman-teman bisa menabung emas di pegadaian lewat HP Android ya atau transfer bank lah nanti itu teman-teman wajib dulu untuk membuka tabungan emasnya itu lewat offline ya langsung teman-teman kunjungi pegadaian terdekat di rumah teman-teman lalu silakan teman-teman daftar saja ya siapkan saja uang 50 ribu maka teman-teman nanti akan mendapatkan buku tabungan seperti ini ya dan di buku tabungan itu ada nomor chief ya nomor chief yang nanti nomor chief ini kita kaitkan dengan aplikasi pegadaian teman-teman nah kalau teman-teman sudah membuka tabungan offline ya di pegadaian terdekat dan sudah memiliki bentuk fisik tabungan pegadaian lalu dibuka ada nomor chief teman-teman sambungkan menggunakan aplikasi pegadaian digital ya supaya teman-teman bisa menabung tanpa harus pergi ke pegadaian teman-teman nah jika baru pertama kali teman-teman bisa dikaitkan chief ini di bagian setelannya kebetulan untuk saya ini sudah saya kaitkan ini teman-teman bisa lihat di dashboard saya untuk chiefnya sudah saya kaitkan ya oke lalu cara menabungnya teman-teman di bagian beranda teman-teman silahkan klik tabung emas disini lalu teman-teman beli lalu rakening sendiri ya kehitung seperti ini lalu saya setuju dengan syarat seperti ini ini untuk rakening sendiri ya untuk rakening penerimanya menggunakan rakening saya untuk rakeningnya teman-teman bisa cek ya apakah sama dengan yang ada di tabungan emas teman-teman periksa lagi ya supaya tidak ada yang keliru seperti itu ini juga bisa kita tabungin menggunakan rakening lain ya misalkan rakening saudara atau keluarga itu bisa ya lalu disini teman-teman klik selanjutnya saja nah disini ada kode atau konfirmasi ya ini untuk sama pemiliknya saya sendiri rakening emasnya saya sendiri untuk nominal emasnya 2 gram lebih ya total pembeliannya 2 juta ya ini biaya administrasinya free lalu untuk total harganya 2 juta ya jika beruntung nanti teman-teman bisa mendapatkan kode promo ya disini kalau beruntung kalau ada ini ada kode promonya diskon hingga 50 ribu ya seperti itu lalu klik selanjutnya nah disini teman-teman ini ada beberapa metode pembayaran ya untuk melakukan menabung emas digital di pegadaian yang pertama ada gcash ya disini teman-teman wajib dulu untuk mengupgrade akun pegadaian digitalnya menjadi premium ya kebetulan untuk saya ini belum premium jadi tidak bisa diaktifkan ya kalau diaktifkan teman-teman juga bisa lalu disini untuk virtual akun ya ini sudah ada BNI ya BCA virtual akun mandiri permata BRRI dan mybank nah untuk metode pembayaran lain ini seperti ada finpay ya teman-teman ini bisa bayar di Indomaret Alfamart kantor pos dan bank daerah seperti itu teman-teman ya lalu teman-teman klik bayar saja disini lalu di copy saja untuk link atau kode yang ini ya metode pembayarannya saya kebetulan menggunakan BCA teman-teman ya jadi teman-teman salin lalu silakan teman-teman tabung ya atau top up untuk transaksi yang sukses teman-teman bisa lihat di bagian notifikasi seperti ini ya ini ada transaksi yang saya tabung sebelum-sebelumnya teman-teman ya seperti itu oke mungkin itu saja ya teman-teman video saya kali ini oh iya untuk melihat cabang pegadaian terdekat teman-teman bisa klik cabang pegadaian ya untuk mendaftar atau membuat tabungan emas pegadaian ya sebelum teman-teman sebelum teman-teman itu membuka rekening lewat aplikasi android ini atau aplikasi pegadaian digitalnya karena percuma kalau belum teman-teman daftar melalui cabang pegadaiannya langsung itu tidak bisa ya karena kita butuh yang namanya kode shiftnya supaya kita bisa tautkan menggunakan aplikasi pegadaian ini teman-teman seperti itu oke mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini semoga video ini ada manfaatnya dan jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati